Buat sebuah PDS yang masih bingung milih laptop yang pas dengan kebutuhan dan juga budget mahasiswa, kalian harus nonton video kita kali ini. Ada IdeaPad Slim 3 yang udah pake Ryzen 3 4000 series. Kalau kemarin di series yang serupa kita dikasih S340 versi Ryzen sama Lenovo sebagai pilihan terbaik buat laptop mahasiswa dengan budget yang murah, sekarang kita saranin ambil ini aja. Kenapa? Subscribe dulu, baru kita kasih tau alasannya abis bumper. Lenovo IdeaPad Slim 3 Menurut kita jadi salah satu rekomendasi laptop yang sangat worth it buat sebuah PDS yang masih berstatus mahasiswa, pekerja kantoran juga bisa dan tergolong dalam kaum mending mana. Soalnya IdeaPad Slim 3 dengan SKU-SKU XCD ini bikin kita terpukau dengan performanya yang menggunakan AMD Ryzen 3 4300U dengan CPU speed up to 3,7 GHz, Quad-Core, 4 3D yang lebih tinggi sedikit dari 3000 series-nya dan arsitekturnya 7nm. Jadi untuk pemakaian daya baterainya akan lebih hemat lagi dari laptop-laptop IdeaPad lainnya yang ada di sekitar 10, 12, sampai 14nm. Untuk VG-nya, biasa masih integratif tapi bukan Radeon VG3 melayangkan VG5. Berikut adalah hasil benchmark yang kita dapatkan dari Sinebench R15, 3D Mark Firestrike, Skydiver, dan PCMark 10. Dari sini bisa kita bilang kalau IdeaPad Slim 3 ini punya peningkatan yang cukup signifikan ya bila dibandingkan dengan kerabat-kerabat di kelasnya. Bahkan untuk prosesornya sendiri bisa unggul jauh dari i3 10-gen Core Metalik-nya Intel dan mendekati skor benchmark dari Intel Core i5 10-gen Ice Lake. RAM-nya 8GB DDR4 yang terbagi jadi 4GB on-port dan 4GB-nya lagi SODIM yang bisa di-upgrade up to 8GB. Jadi kalau di total kapasitas maksimal untuk unit yang kami review ini adalah 12GB. SSD-nya 512GB dengan speed yang lebih tinggi ketimbang S340. Single slot tapi tetap bisa di-upgrade kalau masih ngerasa kurang. Kalian tinggal pilih mau pakai SSD NVMA, SSD atau hardy sata 2,5 inch. Sedikit catatan, Lenovo nggak menyediakan konektor untuk menghubungkan SSD atau hardy satanya tadi ke mainboard ya. Jadi kalau mau di-upgrade harus siapin juga konektornya. Dari performa dapur pacu yang sudah kita jabarkan tadi bisa dipastikan kalau IdeaPad Slim 3 ini cukup bisa menjadi pilihan yang tepat bagi para mahasiswa yang tugas-tugasnya sering pakai office kayak ngerjain skripsi, bikin presentasi, belajar daring via Zoom atau Microsoft Teams, sampai tugas-tugas desain maupun video editing. Soalnya saat kita uji untuk kegiatan content creation, semuanya berjalan lancar. Mulai dari ngedit foto buat postingan di IG menggunakan Photoshop, nostalgia masa-masa liburan dengan ngedit foto di Lightroom, dan bisa juga untuk video editing yang ringan-ringan dengan berbagai penggunaan efek, essential graphic, dan insert banyak text. Nah performa ini nggak cuma nguntungin mahasiswa aja kok. Pekerja kantoran seperti marketing, team finance, social media specialist, team sales yang suka ngedesain foto produk, info promo, dan lainnya juga bisa langsung dikerjain di IdeaPad Slim 3 ini. Lumayan kan nggak ngeluarin budget tambahan buat bayar jasa desain? Soal kualitas warna dari project yang kita edit di IdeaPad Slim 3 ini, sebenarnya nggak terlalu memuaskan. Tapi bukan berarti buruk ya, karena dari layarnya sendiri masih memberikan presentasi color space yang tergolong standar untuk jajaran laptop entry level. Udah gitu layarnya juga udah pake panel IPS, jadi mau dilihat dari mana aja produksi warna yang ditampilkan tetap akurat dan konsisten. Menggunakan display dari BOA dengan ukuran layar 14 inch dan beresolusi Full HD. Refresh ratenya standar 60Hz dan udah dilapisi dengan anti-glare yang bisa mengurangi pantulan-pantulan cahaya ataupun lampu-lampu di sekitar ruangan kalian, maupun sobat PDS yang sering ngerjain tugas sambil hangout bareng temen-temen. Sayangnya IdeaPad Slim 3 ini memiliki tampilan layar yang cukup monoton karena belum mengusung konsep bezeles. Kalaupun berdali buat nempatin kamera di atasnya, tetap aja masih terlihat lawas. Untung gue atas kameranya ini udah cukup baik untuk temen-temen yang sekarang lagi berkegiatan secara online maupun lebih sering conference call. Di IdeaPad Slim 3 ini, kita juga menguji performa gamingnya dengan memainkan beberapa jenis game seri yang ringan nih sobat PDS. Keempat game yang kita mainkan dapat berjalan dengan lancar tanpa ada nge-lag sama sekali. Detail gambar maupun tampilan grafis gamesnya juga sudah cukup memuaskan. Angka FPS yang kita dapatkan juga secara nggak langsung menunjukkan setiap komponen dan berpacu di dalamnya ini berkolaborasi dengan sangat baik. Bagi kita semua yang udah sering lihat atau malah sebagai user IdeaPad Series pasti akan yang rasa bosen dengan desain IdeaPad Slim 3 ini yang nggak ada refreshment sama sekali. Semuanya sama mulai dari dimensi, bobot, sampai kekes materialnya yang masih dari plastik berbalut warna base blue yang diberi finishing metal brush. Cuma ya jujur aja, kita semua pasti butuh sesuatu yang baru bukan hanya dari performanya aja kan. Bahkan tampilan keyboard dan touchpadnya pun sama persis dengan IdeaPad S1045, S340, dan beberapa seris IdeaPad lainnya. Yang membedakan paling tombol powernya yang didesain yang merupakan legend series dan keyboardnya yang belum dilengkapi LED backlight. Typing experience-nya sih oke-oke aja. Tapi kalau misalkan ngetik di tempat yang minim cahaya, paling kalian bakal dibantu dengan ukuran keyboard cikletnya yang cukup besar ini biar nggak sering typo. Touchpadnya juga masih sama dengan dimensi yang besar, jadi kita bisa leluasa berselancar di sana dan tidak mengkorupsi area pamres. Di IdeaPad S1043 ini, seenggaknya kita bakal dipermudah banget untuk urusan transfer data dari berbagai device yang masih sering pake MOS atau main games pake stick juga tetap bisa-bisa aja kok. Presentasi maupun pengerjaan yang butuh dua layar atau pake proyektor juga bisa memanfaatin port HDMI-nya. Buat creator yang mau mindain hasil footage video maupun foto dari kamera juga tinggal pake aja slot SD card. Kalau mau langsung diedit videonya, kami saranin sih lebih baik pake headset, karena kalau tes suaranya menurut kami belum begitu memuaskan. Berlaku juga untuk kalian yang suka maraton drama Korea atau streaming video lainnya ya. Lenovo IdeaPad S1043 ini memiliki daya tahan baterai yang lebih lama dari para seniornya. Terbukti dengan 35Wh ini, dia mampu menemani kalian mengerjakan skripsi, bikin presentasi, analisa data pake Excel dan kegiatan komputasi ringan lainnya selama hampir 8 jam. Browsing, streaming di 6-6,5 jam, editing foto, video dan desain grafis sekitar 6 jaman juga, dan untuk gaming dengan jenis games yang kita ujikan ini mentok-mentok di 4,5 jam. IdeaPad Slim 3 atau XCD yang pake Ryzen 3 4300U ini dibanderol seharga 7 jutaan ya. Harganya memang lebih tinggi sedikit dari IdeaPad S340, tapi tetap sepadan dengan peningkatan performa yang kita rasakan nantinya. Di harganya yang cukup terjangkau ini, IdeaPad Slim 3 sudah dibandling dengan Microsoft Office Home and Student 2019 yang lifetime. Jadi selain hemat budget, kalian juga gak perlu khawatir lagi tugas kantor maupun tugas kuliah kalian bermasalah, karena office yang digunakan udah original dan aktif selamanya. Ya, bisa kita simpulkan bahwa IdeaPad Slim 3 dengan SKW terendah ini merupakan laptop yang sangat recommended buat sopada S yang bekerja kantoran seperti sales, akuntan, marketing, sosmed spesialis, terus juga mahasiswa dengan berbagai jurusan dan kebutuhan tugas-tugas yang beragam. Kalau bosen atau sambil ngisi waktu luang, juga bisa namening kalian ngehalu atau nangisin apa-apa Korea. Nge-gams juga bisa kok. Dari segi harga, menurut kita udah price to performance sih, karena harga yang dibanderol tadi itu sesuai dengan apa yang kita dapatkan, termasuk peningkatan performa yang sangat signifikan dari generasi prosesor sebelumnya. Lagi-lagi, AMD kembali menunjukkan tarinya ya. Cuma kita mau tau nih, kira-kira apa sopah PDS sudah pada jatuh hati ke performa yang ditawarkan sama AMD dengan Ryzen 4000 series ini. Oke, sopah PDS, semoga pembahasan kita mengenai iPad Slim 3 ini bisa menjadi referensi dan juga bahan pertimbangan buat kalian yang mau beli ya. Buat yang mau nambahin atau sharing pengalaman kalian yang udah pake laptop ini, bisa komentar di bawah. Gak bosen-bosen kita mau ngingetin, jangan lupa subscribe channel kita, like videonya, dan aktifin notifikasinya. Mampir juga ke blog Para Restore Indonesia dan follow semua sosial media kita, biar kalian makin update informasi seputar teknologi. iPad Slim 3 ini bisa kalian beli melalui official website, Marketplace, dan aplikasi Para Restore Indonesia. Jangan lupa selalu terapkan mulai hidup bersih dan jaga kesehatan kalian juga ya. Kita pamit, sampai jumpa.